Halo teman-teman semua, apa kabar? Moga-moga semua kabar baik dan sehat ya. Kali ini kita akan membahas di video ini mengenai cara blog YouTube. Kita tahu YouTube itu merupakan sebuah platform video yang merupakan anak perusahaan dari Google. Dengan menggunakan YouTube kita bisa mengakses banyak video di dalamnya. Nah, jadi terkadang ada beberapa perusahaan yang menyangkut dengan polis. Ada perusahaan yang melarang karyawannya atau misal sekolah. Jadi ada beberapa kebijakan di dalam perusahaan tersebut YouTube tidak diizinkan. Jadi kita sebagai bertindak sebagai IT maka kita harus tahu cara membloknya. Pada perangkat mikrotik gitu ya. Nah, topologinya seperti di slide terus ke mikrotik kita ya. Mikrotik kita bertindak sebagai internet gateway menghubungkan antara jaringan 1 dengan jaringan LAN. Jaringan LAN sendiri adalah ini LAN area. Networknya 192.168.0.0.524 ya. Kebetulan topologinya persis seperti ini yang saya pakai. Jadi di sini di LAN ini ada beberapa client. Jadi ada pun caranya kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. kita akses winbox ya untuk ke mikrotiknya diasumsikan di area lain ini internet sudah bisa diakses kita tes dulu sebelum kita akses kita tes dulu youtube sebelum google dulu aman ya terus youtube oke bisa ya kita coba putar satu youtube nya oke kita langsung saja ke winbox nya pertama adalah kita masuk ke menu ip firewall terus ini ada beberapa tab filter rule menggel service board connection release list dan layer 7 nya jadi kita masuk di layer 7 plus disini tanda plus ini klik disini terus ketik youtube ya terus disini ada script ya kebetulan saya sudah ada script nya ini script nya di copy jadi ini di bawah video coba dilihat ini ada screen nya saya kasih ya jadi teman teman bisa copy paste ini ambil jadi lihat di keterangan video ya di bawah terus paste oke apply oke terus masuk ke menu disini klik tanda plus terus baru klik tab general pilih chain chain pilih pre-routing terus protokol nya pilih tcp advance pilih layer disini layer 7 protocol ini ada youtube nih pilihan ya kebetulan tadi namanya kita buat youtube di layer 7 protocol tadi terus action di action ini kita pilih disini mark connection new connection pilih ketik disini youtube dot com oke kita kasih komen youtube ini komen aja ini optional bisa dikasih bisa enggak ya oke mulai dari general pre-routing protokol tcp advance layer 7 protocol youtube action mark connection disini new connection mark youtube underscore underscore icon apply oke lalu kita masuk ke tab filter klik tanda plus chain pilih forward protokol nya pilih pcp port nya 80 dan 443 terus connection mark ini kita pilih disini youtube con yang tadi kita buat di mangle terus extra action nya pilih disini reject pilih pilih disini tcp reset apply oke jadi langkahnya itu aja nah sekarang kita coba akses youtube nya masuk 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 sini buka browser youtube tidak bisa ya kompas bisa google 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 .com terus kita disini youtube ini kita akses disini tidak bisa ya youtube channel pd music tidak bisa ya jadi berhasil teman teman ya cukup sekian teman teman cara blog untuk konten youtube menggunakan layer 7 di mikrotik sekiranya video ini atau tutorial ini bermanfaat buat teman teman jangan lupa share like dan subscribe ya bagi teman teman yang subscribe share dan like saya sangat menghargai dan saya ocakkan terima kasih semoga video ini bermanfaat ya sampai ketemu di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.